Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dan bunda Jumpa lagi di Emelina Channel Hari ini aku akan memberikan resep Dan cara membuat donat dan roti goreng Dengan satu adonan saja Untuk kalian yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku ya Langsung saja Bahan-bahannya 350 gram terigu cakra 60 gram gula pasir 1 butir telur ukuran sedang 1 saset susu bubuk dengkau 175 ml air hangat 1,5 sendok makan ragi atau fernipan 45 gram margarin Untuk cara pembuatannya Yang pertama Masukkan ragi Kedalam air hangat Oh ya teman-teman Ini air hangat ya Bukan air panas Terus Kita masukkan 1 sendok makan gula Kita aduk Dan kita diamkan 6-7 menit Agar nanti raginya ini Aktif ya Kita tutup Ini sudah aktif ya teman-teman Kita kacau sedikit Setelah itu Tepung terigu Gula Kita campur Semua bahan kering Susu Kita aduk Menggunakan sendok Pecahkan telur Masukkan air aginya Sedikit-sedikit dulu ya Baru kita masukkan Margarin Kita remas Menggunakan tangan ya teman-teman Supaya nanti adonnya ini Tercampur rata Kalau kalian rasa Kurang kalis Boleh kalian tambah Dengan sedikit demi sedikit Tepungnya Kembali ya Kita letakkan di tengah Kita tutup dengan serbit basah Selama 15 menit Kita tutup dengan plastik wrap Atau dengan serbit basah Juga bisa ya teman dan bunda Kita tunggu sampai 15 menit Sampai nanti Adonannya ini mengembang Sudah 15 menit Ya teman bunda Adonannya sudah mengembang Seperti ini Kita taburi sedikit Terigu Di wadah yang ceter Jangan lupa tangan kita juga dilumuri Dengan tepung ya bunda dan teman Kita ambil Sedikit Kita bentuk bulat Seperti ini Lakukan sampai habis ya bunda Kalau kita ingin membentuk domat Kita bolongkan saja tengahnya Seperti ini Setelah itu Kalau kita ingin membuat roti goreng Tinggal kita lobangin aja Seperti ini Kita teper-teper Lalu kita isi dengan Misis Boleh juga isi dengan Keju ya teman-teman Bentuk seperti ini Bentuk seperti ini Setelah semuanya kita cetak Kita tunggu 15 menit Baru nanti kita goreng Sudah 15 menit Sudah mengembang seperti ini Kita siap goreng Menggunakan api sedang saja ya Kita balik sekali saja ya Supaya nanti Supaya nanti Tidak terlalu banyak minyak Di donatnya Kalau dia udah agak Kecokelatan Seperti ini Siap kita angkat Begitu juga dengan Roti gorengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Donatnya Tinggal kita kasih topping saja Donat dan roti goreng kita sudah jadi ya teman-teman Untuk kalian yang suka video ini Kalian like, komen, dan share ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton